Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video ini saya akan mencoba menyembungkan tampilan dari si STB ke layar laptop atau ke layar komputer kita sebelum kita melihat video ini pastikan kamu udah subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis dan biar kamu juga nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini untuk menyambungkan STB ke layar laptop atau ke layar komputer kita kita membutuhkan sebuah alat yang namanya HDMI video capture device Hai Oke jadi si HDMI video capture device ini saya beli dari allshop ya nanti kalau teman-teman akan berminat teman-teman bisa lihat barangnya di deskripsi saya sertakan link-nya Oke jadi bentuknya itu seperti ini ya Nah isi dari paketan ini itu ada alatnya yang pertama yang kedua itu kabel USB usb mail-to-mail nya jadi untuk nyambungkan si HDMI capture ini ke komputer itu atau ke laptop dengan menggunakan USB mail-to-mail dan yang ketiga itu ada yang namanya kabel power nah ini dia teman-teman alatnya di alat ini ada port input ada port power yang sisi satunya ada port USB dan ada port HDMI yang untuk output jadi kalau dari komputer nanti teman-teman colokan kabel USB nya itu ke sini lalu yang output ini kita colokan ke TV jadi satu ke TV satu ke sini tapi enggak perlu juga enggak apa-apa ya tujuannya adalah agar dapat menampilkan juga di layar TV selain tampil di layar laptop atau layar komputer kita alat ini juga bisa sekaligus menampilkan di layar TV nah yang satunya lagi ini ada kabel DC 5 volt dan satu lagunya lagi ada kabel input output jadi yang dicolokkan dari STB nanti itu ke sini dan yang ini ke TV Oke sekarang kita mulai aja pemasangannya jadi pertama-tama saya colokkan dulu sih kabel USB nya ya ini warnanya biru artinya harus dicolokkan ke kabel USB USB yang yang versi 3 USB 3 oke dan teman-teman bisa dilihat di sini ini lampunya tuh on nah sekarang kita ambil kabel HDMI nya lalu kita colokkan ke port HDMI yang di STB oke ini udah sekarang sisi satunya lagi kita colokkan ke video capture nya nah seperti ini teman-teman sekarang kita setting di komputer atau di laptopnya oke untuk menampilkannya kita membutuhkan sebuah software yang namanya PLC media player jadi nanti untuk link downloadnya saya simpan di deskripsi disini saya udah ngedownload dan nginstallnya nah ini tampilan VLC media player setelah itu kita klik media lalu disini ada pilihan opter capture device nah pada bagian capture mode nya itu direct show lalu device name nya kita pilih yang USB video oke setelah itu kita tekan tombol play nah ini teman-teman tampilannya menggunakan VLC media player jadi si STB yang saya gunakan ini udah di install menggunakan ambian linux yang server nya tapi tampilannya jelek ya kita coba login dulu nah ini kita udah berhasil login cuman ya saya nggak tahu ya saya kenapa tampilannya jelek karena saya nggak pernah menggunakan yang VLC media player ini saya biasanya menggunakan OBS studio oke sekarang kita coba aja di OBS studio jadi si VLC nya saya close nah ini tampilan OBS studio nya teman-teman nah di tampilan OBS ini kita tekan tombol tambah saja lalu kita pilih menu video capture device di bagian create new ini kita bisa rubah namanya terserah teman-teman oke disini saya nggak akan merubah oke setelah itu lalu pada bagian device nya ini kita pilih USB video oke ya ini langsung ketutupan semua layarnya tapi nanti saya rubah lagi setelah itu kita tekan aja oke nah ini si layarnya akan saya kecilkan terlebih dahulu jadi biar kelihatan oke teman-teman jadi karena tadi settingan dari si OBS nya ketika kita masukkan capture device dia akan langsung full layer jadi ketutupan oke setelah itu kita geserin aja ke bawah biar yang lainnya juga bisa kelihatan tapi kalau kita geserin ke bawah yang main ini itu akan menghilang ketutupan sama si desktop capture nya nah sekarang biar lebih kelihatan lagi saya akan coba mengetikan sesuatu ya atau saya akan coba login atau biar lebih jelasnya saya coba restart biar kelihatan nah ini ketika tampilannya biru-biru seperti ini dan hitam itu artinya si STB nya lagi ke restart jadi gak ada inputan ke si audio capture device nya ini nah ketika udah nge-restart dan tampilannya udah ada dia akan muncul lagi tulisannya oke teman-teman segitu aja video saya kali ini semoga teman-teman suka jangan lupa untuk di like videonya dan subscribe juga channel saya ini biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel saya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati